Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? I always hope all of you are fine Selamat pagi anak-anak semua Bagaimana kabarnya? Mister harap kalian semua baik dan sehat selalu Selamat bertemu kembali dengan Mister Fabian Walaupun kita masih harus tetap belajar dengan sistem online atau daring ini Kalian tetap harus semangat ya Dan Mister juga tidak lupa untuk mengingatkan kalian Agar selalu melaksanakan 3M Yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air plus sabun Atau hand sanitizer dan menjaga jarak Well, baik untuk pertemuan pertama di semester 2 ini Kita akan membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kita Bahkan banyak dari kalian yang mungkin memilikinya di rumah Yaitu apa? Kita akan membahas tentang animals Atau hewan Nah, disini Mister akan membahas tentang Tame animals Tame animals Atau artinya adalah hewan-hewan yang jinak Ya, hewan yang jinak Berarti juga mungkin banyak yang Dari kita memeliharanya di rumah Nah, sehingga nanti dengan belajar tentang Tame animals ini Kalian tahu pengucapannya dalam bahasa Inggris Baik ya, Mister Langsung saja ke gambar yang pertama Ya, disini ada 2 jenis hewan yang sudah tidak asing lagi Ya, kalian pasti mengenalnya semua Ya Mister harap kalian juga nanti Mengikuti atau meniru pengucapan yang Mister berikan Ya, yang pertama kita punya Cap Ya This is cat Atau kucing Syukur jelas ya Lalu dog Ya, dog Untuk Gugu Ya, atau anjing Nah, lalu Kemudian kita lanjutkan dengan Untuk anak kucing Ya, itu kita sebut dengan kitten Ya, jadi kalau cat tadi itu kucing yang sudah dewasa Nah, kalau anaknya Itu kita sebut dengan kitten Ya, perhatikan juga Ya Anak-anak perhatikan penulisannya ya Jadi penulisannya seperti ini Kenapa kalian harus memperhatikan penulisannya? Karena nanti Di Google Classroom Di soal latihan Ini nanti Bisa jadi akan Mister tanyakan Ya Berupa soal Ya, lalu Nah, untuk anaknya Gugu Ya, anaknya anjing Itu disebut dengan Papi Ya Tulisannya pakai U Tapi kita mengucapkannya Papi Oke Kitten Papi Alright Lanjut Nah, ini sekarang ada dua burung Ya Ini burung Beo Mungkin kalian sudah Ada yang mengenal ya Mungkin Atau ada yang memelihara Bahkan Tapi ada juga mungkin yang belum pernah melihat Ya Nah, untuk Beo Bahasa Inggrisnya kita sebut Parrot Ya This is Parrot Untuk burung Beo Nah Untuk burung Merpati Kita sebut dengan Pigeon Pigeon Oke Cukup jelas ya Lanjut Untuk ayam Atau kalau secara umum Kan kita menyebut Chicken ya Ayam itu bahasa Inggrisnya Chicken Nah Tapi Sekarang Ayam atau Chicken Itu terbagi dua Ya Khusus untuk ayam betina Itu Ada sebutannya Yang lain Dengan Pengucapan Hand Ya Jadi ayam betina Itu Hand Nah Ini ada telurnya ya Nah Kalian pasti juga suka nih Makan telurnya ya Oke Hand Dan Untuk ayam jantan Kita sebut dengan Cock Hand Cock Ya Lanjut Nah Kita punya Hamster Ya Bahasa Indonesia Sama ya Penulisannya Hamster Tapi kalau dalam bahasa Inggris Pengucapannya adalah Hamster Ya Ada yang belum tahu nih Apa itu hamster Ya Hamster itu Sejenis Iya Sejenis Tikus yang kecil ya Tikus kecil yang imut Ya Lalu Untuk Gambar selanjutnya Ya Ini kelinci Kita sebut dengan Rabbit Ya Rabbit Hamster Rabbit Baik Lanjut ke gambar selanjutnya Kita punya Ikan Dalam bahasa Inggris Fish Ya Fish Untuk ikan Dan untuk kura-kura Pengucapannya adalah Turtle 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 Ya mungkin ada filmnya itu ya Kalian mungkin sudah Pernah menonton ya Kura-kura ninja Nah itu kan Dalam bahasa Inggris berjudul Ninja Turtle Ya Lanjut lagi Nah kita punya dua Hewan yang mirip ya Ada domba Bahasa Inggrisnya Sheep Dan ini Kambing Atau Goat This is Sheep This is Goat Apakah bedanya Bisa kalian lihat Kalau sheep Itu memiliki Bulu yang tebal Ya dan Biasanya Sheep ini Adanya di Luar negeri Sedangkan Goat Ini Ada di Indonesia Ya Atau kambing Pada umumnya Oke Sheep And Goat Lanjut ya Kemudian Kita punya Duck Untuk bebek Ya Dan Goose Untuk Angsa Ya Hampir mirip ya Mereka sama-sama Berbulu putih Tapi bedanya Ada di mana Ada yang tahu Iya Bedanya ada di Nah ini Ya Duck Itu punya Short neck Ya Jadi Leher yang Lebih pendek Sedangkan Goose Kalian lihat Dia Long neck Ya Lehernya lebih Panjang Oke Ya Jadi Seperti itu Tadi Beberapa contoh Dari Thane Animal Atau Hewan Cinat Ya Dan Jangan lupa Setelah Menonton Video ini Kalian Diharapkan Untuk Mengerjakan Soal latihan Yang ada Di Google Classroom Baik Baik Sampai Sampai disini Dulu Pembahasan kita Tentang Thame Animals Ya Sampai bertemu lagi Di video Selanjutnya Dari Mister Ya Baik Mister Kita ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Goodbye Everybody See you Bye 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 selamat menikmati